Kabar baik untuk calon siswa atau casis Bintara Pori bernama Satrio Mukti Raharjo, 19 tahun yang dibegal saat melintas di Jalan Arjuna, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Sabtu 11 Mei 2024, dini hari lalu. Akibat insiden tersebut, jari Satrio putus disabut senjata tajam jenis golok. Selain itu, motor dan handphone korban juga raib di bawah kabur. Kabar terbaru, Satrio menangis bahagia usai tahu dirinya diterima menjadi anggota Pori. Tak hanya itu, dia mendapatkan sepeda motor baru. Satrio menangis terharu atas kabar gembira yang didapatnya. Dia langsung sujud di telapak kaki sang ibunda. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah menyediakan kuota khusus disabilitas untuk saya menjadi bagian anggota Pori. Ungkap Satrio dalam video tersebut. Selain kepada Kapolri, Satrio juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang membantu dirinya usai dibegal saat hendak psikotest penerimaan anggota Pori. Tak lupa, ia juga berterima kasih karena para pelaku yang membegal dirinya berhasil ditangkap. Polisi memberikan sepeda motor untuk calon siswa Bintara Pori bernama Satrio Mukti Raharjo, 19 tahun yang dibegal di Jalan Arjuna Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sepeda motor itu diberikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdudi. Sepeda motor yang diberikan berjenis skuter metik berwarna hijau dan silver. Satrio awalnya kaget karena tak menduga polisi memberikannya motor baru. Ia sempat merepuk kedua pipinya seakan tak percaya. Satrio pun menyambut perkataan Syahdudi dengan senyum. Menurut Syahdudi, ada masyarakat yang peduli dengan permasalahan yang dialami Satrio. Motor itu pun diserahkan kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Dan Syahdudi melaksanakan perintah untuk memberikan motor ke Satrio. Menurut Syahdudi, Karyoto juga menitipkan pesan agar Satrio cepat pulih dan mempersiapkan diri untuk pendidikan polisi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.